T. Yulia Navonata, Banda menyaksikan, sedang viral. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya triulinan dana dari transaksi mencurigakan menjelang pemilu 2024. Kita langsung tanyakan ke Danang Tri Hartono, PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Selamat bergabung bersama kami, Pak Danang. Iya, Mbak. Salam sehat. Iya, Pak Danang. Jadi, apa saja sih yang ditemukan PPATK? Iya, jadi begini. Kami kan mempunyai database transaksi keuangan dari pihak pelapor. Itu termasuk transaksi keuangan mencurigakan, transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri, transaksi pembuahan uang tunai lintas batas, transaksi keuangan tunai, laporan transaksi pembelian barang dan jasa. Nah, itu kami sandingkan dengan data yang kami miliki, yaitu pertama adalah data DCT, calon tetap gitu ya. Dan juga data pengurus dan anggota parpol dari DPP sampai DPC gitu. Nah, penyandingan data antara data PPATK dengan data-data tersebut, kami temukan adanya suatu peningkatan antara tahun 2022 dibandingkan tahun 2023. Baik itu dari segi nilai LTKM-nya, dari segi nilai transaksi dana, transfer dana dari dan ke luar negeri dan sebagainya. Nah, kami melihat ini, terus selanjutnya adalah, ini ada apa gitu kan? Apakah kenaikan-kenaikan nilai transaksi ini dikarenakan menjelang kontestasi pemilu 2024? Jadi itu potensi besarnya kami lihat dulu. Boleh dirincikan lagi Pak Danang, jadi apa saja yang ditemukan yang kami baca dan kami dengar juga, ini ada temuan transaksi dari rekening luar negeri ke 21 parpol, itu bisa dijelaskan secara rinci lagi Pak Danang? Baik, sekarang kita kupas satu persatu, Mbak ya. Ya, boleh. Transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri. Nah, kali ini kami fokus adalah transaksi yang masuk ke Indonesia dari luar negeri ke rekening bendara parpol gitu ya. Bendara parpol baik dari tingkat DPP maupun sampai DPJ. Nah, dari transaksi transfer dana masuk itu, kami melihat ada peningkatan sekitar 100% lebih apabila dibandingkan tahun 2022 dengan tahun 2023. Nah, setelah melihat itu, tentu nanti akan kami analisis. Kenapa? Karena memang pelaporan transaksi transfer dana ini, Rp1 pun itu dilaporkan PPRTK. Jadi nilai Rp1 pun dilaporkan PPRTK. Sehingga kami akan melihat lebih lanjut. Apakah sumbernya legal atau ilegal? Selanjutnya penggunaannya. Apakah penggunaannya untuk bisnis? Kalau untuk bisnis yang sah wajar ya, tentu saja itu tidak masalah. Namun apabila digunakan untuk proses kontestasi, nah ini kan ada aturan-aturan yang diatur dalam undang bahwa tidak boleh pendanaan itu kan dari luar negeri. Nah, intinya adalah seperti itu. Jadi memang diperlukan analisis dan pemeriksaan lebih lanjut oleh PPATK terkait transaksi dari luar negeri tersebut, Pak. Kalau masih diperiksa, berarti yang kemarin diinfokan bahwa 21 parpol itu belum tentu benar? Kalau secara nilai dan secara parpol, benar-parpolnya itu benar ya. Cuma kan perlu lihat lebih dalam lagi. Apakah pertama dana itu legal atau ilegal? Kalau dananya itu ilegal misalnya dari usaha namun masuk ke rekening pribadi, nah ini kan diduga berarti kan ada unsur-unsur usaha untuk penghindaran pajak. Nah, ini yang akan kami sampaikan ke Direkturat Jenderal Pajak. Nah, apabila dana itu entah legal, entah ilegal, tapi digunakan untuk proses kontestasi, nah ini akan kami sampaikan nanti ke Bawaslu untuk diperdalam lebih lanjut. Oke, oke. Baik, Pak Denang, jadi ini biar diperjelas lagi untuk penirsa lipatan 6 semua bahwa jadi temuan PPATK kemarin itu ada 21 transaksi dari luar negeri, dari rekening luar negeri ke 21 parpol senilai 195 miliar, kemudian ada 100 DCT melakukan transaksi mencurigakan. Benar demikian? Ya. Ya, jadi memang nilainya seperti itu. Saya koreksi adalah bukan rekening parpol, tapi benar-benar parpol. Jadi kan beda ini antara rekening parpol, Nah itu, boleh-boleh dikoreksi Pak Denang. Jadi sebenarnya yang benar seperti apa itu? Jadi pertama, ini adalah transaksi dari luar negeri ini kami lihat adalah di rekeningnya bendera parpol, baik dari DPP sampai DPC. Lalu transaksi DCT, yang laporan transaksi kebawasan mencurigakan, itu adalah yang nilainya 51 triliun, itu adalah transaksi mencurigakan di pengurus, di DCT yang yang kami lihat itu bukan hanya orangnya, tapi juga perusahaannya di mana yang bersangkutan tersebut entah sebagai pengurus, entah sebagai pemegang saham. Jadi itu termasuk, nilai itu termasuk transaksi di perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau manajemennya oleh DCT. Oke, baik Pak Dada. Kemudian penemuan-penemuan ini, PPATK sudah berkomunikasi kemana saja terkait dengan penemuan ini? Ya, terkait dengan penemuan transaksi, Puan mencurigakan, telah beberapa laporan telah kami sampaikan, kalau terkait korupsi, telah kami sampaikan kepada KPK, lalu kalau terkait dengan apa itu perjudian online, kita sampaikan kepada Polri, kalau terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup, kami sampaikan ke Kementerian KLHK, kalau terkait dengan pelanggaran atau pidana puluh milu, kita sampaikan kepada Pak Waslu. Oke, baik. Nah, kemudian ini apakah komunikasi seperti apa nih yang sudah dijalin antara PPATK dengan terkait gitu, misalnya. Karena yang kami dapat informasinya, KPU ini sudah merespon juga terkait dengan laporan PPATK kepada KPU gitu. Kemudian KPU menjawabnya tidak berwenang. Itu seperti apa tuh? Nah, jadi kalau kita melihat undang-undang tentang pemilu, memang konsen KPU adalah terkait rekening dana kampanye atau kita kenal dengan RKDK. Nah, namun di undang-undang juga dinyatakan bahwa sebenarnya setiap proses kampanye pembiayaannya harus masuk ke RKDK. RKDK itu untuk kontestasi pilpres ada RKDK sendiri, untuk kontestasi pilak ini RKDK-nya bisa RKDK Partai ataupun RKDK calon itu sendiri. Nah, ini kan RKDK ini kan nanti yang akan dia kasih KPU. Nah, yang jadi permasalahan adalah dana-dana yang tidak masuk RKDK tapi digunakan untuk kampanye. padahal kan secara aturan harusnya kan melalui RKDK tapi ada dana-dana yang digunakan untuk kampanye ini di luar RKDK. Ini yang kami sampaikan ke Bawaslu untuk ditindak janti lebih lanjut. Nantilah Bawaslu yang akan berwenang untuk menginvestigasi ataupun untuk melakukan penelitian lebih lanjut. apabila ditemukan unsur-unsur dugaan tindak bidana di bidang pemilu tentu nanti Bawaslu akan berkoordinasi dengan seteraga kumlu dimana disitu ada Pohri, Penjasaan, dan Bawaslu sendiri. Oke, sejauh ini seperti apa respon dari Bawaslu terkait ini? Ya, kami belum menerima feedback secara langsung dari Bawaslu namun harapan kami bahwa tentu saja laporan-laporan kami dapat ditindaklanjuti. Nah, yang khususnya terkait Bawaslu ini selain penggunaan rekening-rekening non-RKDK untuk kampanye juga kami sampaikan juga misalnya penukaran mata uang rupiah ke denominasi yang lebih kecil. Nah, misalnya pecahan jadi pecahan Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000 dalam jumlah yang banyak. Nah, ini kan dugaan kami apakah penukaran ini ditujukan atau digunakan nanti untuk politik uang. Nah, untuk melihat lebih lanjut di lapangan ini tentu saja yang mempunyai kewenangan adalah Bawaslu kami hanya dari segi transaksinya. Nah, informasi-informasi ini yang kami sampaikan ke Bawaslu agar Bawaslu nanti mengecek di lapangan apakah benar terjadinya suatu politik uang oleh DCT tersebut ataupun tidak. Demikian. Sejauh ini waktunya sudah berapa lama nih? Dari PPATK kemudian diinformasikan ke Bawaslu ini sudah berapa lama? Pak Danau. Ya, tentu kami tidak menyampaikan satu waktu tapi kami begitu menemukan suatu indikasi kami sampaikan ke Bawaslu kami menemukan indikasi lagi kami sampaikan ke Bawaslu jadi sudah beberapa puluh surat kami sampaikan ke Bawaslu dan di satu surat itu juga ada banyak nama gitu. Nah, nanti tentu saja respons selanjutnya adalah di Bawaslu. Namun yang jelas bahwa kami tidak berhenti dalam proses ini karena memang masih banyak harus kami analisis dan kami lakukan pendalaman lebih lanjut dan itu nanti tetap akan kami sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang menangani temuan PPATK. Demikian Pak. Oke. Nah, tadi sempat juga Pak Danang menyampaikan bahwa tidak hanya berkomunikasi dengan Bawaslu kalau Bawaslu itu kan terkait dengan transaksi terkait dengan para caleg gitu ya kemudian kalau yang tadi terkait dengan laporan PPATK ke kepolisian kemudian ke KPK itu seperti apa Pak Danang? Ya, tentu saja kalau kita sampaikan laporan hasil analisis atau pemeriksaan itu sesuai dengan indikasi tindak pidana yang kita temukan. Misalnya indikasinya adalah korupsi ya tentu kami sampaikan ke KPK atau ke kejaksaan ataupun ke Polri gitu. Nah, ini semua tentu nanti kewenangan dari aparat penegak hukum tersebut yang menindaklanjuti lebih lanjut. Apakah hasil analisis PPATK itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang seperti yang kami analisis dan ada alat duktinya untuk diproses lebih lanjut. Nah, tentu saja proses ini kan tidak tidak mungkin akan selesai pada waktu katakanlah selesai pemilihan umumnya. Namun kan proses ini nanti kan terus berjalan dan ada mekanisme kalau memang ada indikasi tindak pidana dan sampai diproses lalu sebagai tindak pidana kan ada proses namanya PAW. PAW itu sudah dilantik tapi bisa diganti antar waktu. Jadi itu prosesnya memang kalau terkait dengan tindak pidana ini kan tidak mudah dan tidak bisa cepat. berarti kalau misalnya terkait dengan dana pemilu apakah prosesnya itu akan dilakukan sebelum pemilu atau apakah ini akan berlanjut terus bahkan sampai setelah pemilu? Nah, lain-lainnya dengan pemilu ini berbeda. Kalau terkait dengan tindak pidana pemilu ini ada batasan waktunya. Jadi sepengetahuan saya itu 14 hari kerja jadi harus selesai. Nah, ini tentu saja tantangan tersendiri untuk menyelesaikan hal tersebut bagi pihak-pihak yang tergabung dalam Sentraga Kungdu. Oke, baik. Pak Danang boleh diinfokan mungkin lebih detail kalau yang dilaporkan ke polisi itu kira-kira kasus apa saja Pak Danang? Mungkin bisa lebih rinci gitu? Jadi yang kita sampaikan ke Poli antara lain adalah terkait dengan kasus judi online lalu kasus apa itu judi online ini dilakukan oleh siapa Pak Danang? Ya, tentu saja kalau kami melihat pemain judi online yang masuk dalam CT itu banyak namun yang kami sampaikan ke Poli adalah terkait dengan dugaan bandar artinya dugaan dia posisinya itu bukan pemain ini yang kami sampaikan ke Poli untuk ditindaklanjuti kemudian kemudian ada lagi Pak Danang? Ya, ada juga kasus beberapa kasus tentang pengelapan ada kasus ya ada beberapa kasus oke kalau yang dilaporkan ke KPK ya tentu korupsi yang korupsi baik oke nah Pak Danang berarti ini kan masing-masing ini sudah dilaporkan ke pihak-pihak terkait begitu nah next temuan-temuan ini akan dibawa kemana apakah akan ditangani secara hukum kemudian akan seperti apa nih penanganan yang dipegang oleh PPATK akan sejauh apa ya kemenanganan kami adalah tentu saja menyampaikan informasi atau analisi tersebut ke aparat penegak hukum lalu apabila dibutuhkan informasi lanjut dan tentu kami akan mensupport lebih lanjut data-data transaksi yang diperlukan nah tentu saja apabila sudah memenuhi unsur-unsur tindak bidananya nah nanti para penyidik tentu saja akan menyampaikan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut jadi memang prosesnya tidak 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 pendek ya menggunakan waktu yang agak lama oke baik nah Pak Denang berarti kasus yang paling terakhir ditemukan oleh PPATK itu kasus yang mana Pak ya kami terus terang akhir-akhir ini kami sampaikan ke bawah terkait dengan dugaan pelanggaran ataupun bidana di bidang pemilu ini yang kami intens ke Bawaslu akhir-akhir ini berarti komunikasi dengan Bawaslu ini masih masih terus lancar ya kemudian sampai sekarang memang Bawaslu belum memberikan responnya atau seperti apa Pak ya tentu saja kewandangan selanjutnya adalah kewandangan Bawaslu kalau Bawaslu memerlukan informasi lebih lanjut tentu nanti akan menguping PPATK menyampaikan kekurangan data atau informasi apa yang perlu disupport lebih lanjut oleh PPATK demikian oke nah kemudian kalau dari PPATK sendiri kira-kira apa yang dibutuhkan nih sama PPATK terkait dengan penemuan-penemuan ini kemudian kira-kira kalau misalnya ada penemuan lagi terkait dengan pemilu apakah PPATK akan mengambil langkah lebih maju begitu untuk mendesak Bawaslu atau seperti apa ya ya tentu saja ya ya tentu saja bahwa dalam proses ketatanegaraan kita berjalan sesuai dengan kewenangan tugas fungsi masing-masing instansi nah kami tentu saja akan terus konsen dan terus menindaklanjuti semua laporan yang masuk secara serius untuk mewujudkan bahwa pemilu ini dapat berjalan dengan luber dengan judil dan semua berkompetisi secara sehat dan tentu saja ini juga tentu saja harapan masyarakat bahwa kedepannya Indonesia akan lebih baik dan tentu saja kami mengharapkan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dapat berjalan secara secara baik sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus yang 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 terjadi oke baik terima kasih Pak Danang sekali lagi untuk waktunya terakhir mungkin dari PPATK ada yang mau disampaikan ya tentu saja PPATK juga mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat jadi kalau memang masyarakat menemukan indikasi-indikasi transaksi-transaksi ataupun kejadian-kejadian yang diduga melanggar suatu tindak pidana juga terkait dengan kontestasi pemilu sekarang itu dapat disampaikan melalui pengaduan masyarakat yang ada di website PPATK dan nanti akan kami tindak lanjut lebih lanjut baik sekali lagi terima kasih Danang Trihartono PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK terima kasih Pak Danang selamat meneruskan aktivitas ya terima kasih sudah menyaksikan sedang viral saya Yulina Fonata Baundur sampai jumpa Salam Sya TV Terima kasih